Halo bertemu lagi dengan Mimin Bruce Jatim Official ya setelah Mimin review unit pertama dari PO Sympathistar Jetpass 5 double class sekarang Mimin tindak ke unit kedua yaitu Jetpass 5 SD single class yang sudah masuk ke PO San dan sebelum tonton jangan lupa like comment dan subscribe YouTube channel dari Bruce Jatim Official ya oke Mimin review bis ini yang shot out ke Sympathistar kita akan pindah ke bus ini tapi ini bedanya adalah single class dan ini adalah double kemudiannya selamat menikmati selamat menikmati review unit yang kedua dari jet bus 5s HD dengan kaca single brush yang mana tampilannya ini sangat mewah sekali dengan skerninya ke 40 cb kalau gak salah ya jadi unitnya seperti ini depannya lampu dari lampunya sangat futuristik dan besarnya dari lampunya ini untuk sendnya juga beda sekali dengan seri terbelumnya dari jet bus 5 ya dan ini dia fog lampnya atau lampu soroknya sekarang dipindah disini ini juga tampilan dari kaca atau spion ya sangat beda sekali dengan jet bus yang sebelumnya lihat tampilannya selendangnya juga beda ya guys ya yang mana selendangnya sangat simpel sekali sangat simpel sekali ya gak seperti sebelumnya tuh kayak ada menutupi kaca dan ini sangat lega ya dan juga bagasinya juga sangat luas ya karena ini tonton dari lampu send belakang ya atau lampu belakang ya sangat minimalis desainnya gak bisa berkata-kata ini atau sangat mewah sekali buat bus-bus terutama nanti buat PO bus di jatim yang mau menggunakan barangkali superahyu e-kamera atau yang lainnya dan ini juga jadi kaca belakang juga sangat berbeda sekali ya misalnya seperti bus masa depan lah dan untuk kenapanya juga zero emisi ini masih custom ya jadi bisa nanti dirubah dengan sesuai dengan PO yang pesan nanti nah ini dia tampilan luarnya ya yang mana ini anniversary edition dari 50 tahun berdirinya Adi Putro review dalamnya seperti apa kesannya sangat mewah sekali ya ketika kita memasuki dari unitnya ini dia tampilan dalamnya ya seperti ini selamat menikmati 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 yang mana yang mana desainnya yang mana desainya sangat futuristik dan mewah serta elegan sekali ini dia sangat beda sekali ya dan panelnya ini sangat gede sekali ini bentuknya jadi beda ya sama cb3 sebelumnya dari dashboard kemudian panel ac nah ini dia dapun ac nya wuhh mewah dan menggunakan yang kemarin kan seperti tutupan daun sekarang sangat tipis beda yang kemarin kan besar gini ya besar muter gitu ya sekarang bisanya kayak tipis manjang gitu lah ya dan ini kita pencet lampu ya ini dia lampunya seperti ini oke dan ini untuk usv charger juga ini untuk AC ya untuk mengatur lover AC ini dia kursinya dari Aldila ya Aldila ya menggunakan Aldilas ini kayaknya calon pemain Sumatra Solo ini tahu nggak Jawa Tengah atau gimana nih kita lihat saja nanti sekitar 40 sit atau berapa juga beda ya yang mana kabudonya itu kan keman kan lurus karena agak belok supaya nantikan ketika kita juga sandal jumkul kita tuh segini itu bisa muat Teronton ya jadi toiletnya di tengah seperti yang di sana juga itu untuk sumber tista juga sama cuma kursinya jumbo ya berapa sih itu Mimin nggak hitung yang tadi ya Hai dan juga kekulis atau kekulisnya atau kekulisnya sebutnya yang mengetahui sangat mewah sekali ini tapi bisa kalian coba ketika sudah milik D-nya PO dan sudah nge-lane sangat nyaman kayaknya ini sudah shot-out ya yang ini yang SHD Tronton single brush sudah shot-out ke PO Sun dan yang satunya juga yang SHD double brush sudah shot-out ke PO Sempatistar kedemikian review dari dua unit ini kita berlanjut ke unit sebelahnya yaitu unit double decker HP ke PO manakah shot-outnya kita review busnya jangan lupa comment like dan subscribe busjatim official Oke terima kasih sub indo by broth3rmax